Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Markus 8 ayat yang ke-1 sampai 5, lalu dilanjutkan dengan pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu, jawab mereka, 7. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum, ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka, lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku? Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Markus 9 ayat 36-37, Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku? Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Agar menjadi orang percaya, ditulis oleh, Riris Neil Yulinar, Sahabat suara kasih, sebagai seorang pelayan anak, hati saya selalu merasa teriris, ketika mengetahui ada anak yang mengalami siksaan baik secara fisik maupun mental, pernah suatu ketika saya harus mendampingi seorang anak yang mengalami pelecehan seksual. Dalam kesedihan dan ketidakberdayaannya, saya melihat keputusasaan di balik tatapan matanya, keraguannya untuk terus berjalan seakan membuat gairah hidupnya terhenti. Hingga beberapa tahun kemudian, di saat saya melihat bibirnya yang mencoba tersenyum, tingkah lakunya yang mengikuti anak seusianya, saya tetap melihat tatapan kosong di sela-sela pandangannya, dan traumanya belum benar-benar pulih. Suatu ketika Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah para murid, saat mereka menanyakan siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, jika Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saja, menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, itu artinya Tuhan Yesus menjadikan setiap anak sebagai pusat perhatian. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat di gereja, tanpa sadar seringkali kita sebagai pelayan, bahkan pemimpin gereja menomor duakan kepentingan anak, ruangan yang nyaman dengan segala fasilitas lengkap, bisa disediakan bagi jemaat dewasa. Hal ini berbanding terbalik dengan ruangan sekolah minggu, yang seringkali dibuat lebih sempit, beralas karpet kusam, dan tanpa pendingin ruangan, ditambah lagi sebagai tempat penyimpanan kursi, meja atau inventaris lain yang tidak terpakai, bahkan lebih tepatnya disebut semi-gudang, dan parahnya, ruang sekolah minggu seringkali dianggap sebagai tempat penitipan anak. Pelayanan anak di gereja seringkali dipandang sebagai pelayanan nomor dua, kebutuhan guru sekolah minggu seringkali diabaikan, sehingga banyak guru sekolah minggu, seakan harus memenuhi kebutuhan sekolah minggunya secara pribadi, mereka tidak hanya berkorban dari segi waktu, tetapi juga materi. Sahabat suara kasih, haruskah hal ini terus kita lakukan? Jawabnya tidak, jika Tuhan Yesus begitu serius terhadap anak, mari kita juga melakukan hal yang sama, hal terkecil yang harus dilakukan sebagai jemaat dan pemimpin gereja adalah, dengan men-support semua kebutuhan sekolah minggu. Marilah kita renungkan, sebagai orang tua, tanggung jawab sepenuhnya tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan materi, namun juga kebutuhan spiritual anak, maka tugas dan kewajiban orang tua adalah, membawa setiap anak mengenal Tuhan Yesus, yaitu sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, melalui sekolah minggu maupun pendidikan di rumah. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih telah menonton!